Pavilion harta karun kejelasan tinggi memang luar biasa, atau dapat dikatakan bahwa sekte kejelasan tinggi dibaliknya mempunyai beberapa trik dibalik lengan mereka. Setelah Nyonya Jade melaporkan masalah ini, dalam waktu kurang dari setengah bulan, keberadaan abadi emas datang ke pasar Lianghe dan bertemu Ningki. Nyonya Yu sendiri tidak memiliki resep pil tahap ketiga. Untuk menyelesaikan kesepakatan, dia harus mengirim pesan secara pribadi ke sekte Sangking. Adik Ning, saya Su Chang Feng dari sekte Sangking. Seorang pria parubaya kurus berjubah hijau memandang Ningki sambil tersenyum. Aura Su Chang Feng jauh lebih kuat dari Jiangkun dan yang lainnya, bahkan sedikit lebih kuat dari Kongwen. Keberadaan seperti itu harus memiliki status tinggi di sekte Sangking. Kemungkinan besar dia berada di atas puluhan ribu orang. Jangankan Earth Immortal biasa, bahkan Celestial Immortal pun cukup langka untuk disebut adik kecil olehnya. Dari sini, terlihat bahwa status Ningki di sekte Sangking cukup tinggi. Su Senior. Ningki menangkupkan tangannya dengan sopan. Karena pihak lain sangat sopan, dia tentu saja akan lebih sopan. Dikatakan bahwa adik laki-laki Ning sulit diajak berteman dan sangat sombong. Menurutku rumor ini tidak benar. Su Chang Feng berkata sambil tersenyum. Ningki tersenyum dan langsung ke pokok permasalahan. Senior Su, apakah kamu sudah membawa resep pilnya? Oh iya, bisnis itu lebih penting. Saya sudah membawakan resep pilnya. Yang satu adalah pil roh surgawi yang Anda inginkan, dan yang lainnya adalah resep pil tahap ketiga yang disebut pil air jernih. Pil ini memiliki efek penyembuhan yang ajaib. Bagaimana menurutmu, adik kecil Ning? Su Chang Feng tersenyum. Kesepakatan. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Kedua belah pihak dengan cepat menyelesaikan kesepakatan. Ningki mengambil resep pil, sementara Su Chang Feng mengambil item dao tingkat rendah. Setelah memeriksanya dengan cermat, sedikit kejutan muncul di matanya. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata kepada Ningki, adik Ning, benda dao tingkat rendah ini jauh lebih kuat daripada palu emas ungu gunung dan sungai yang kamu peroleh. Mereka seharusnya lebih kuat, namun Anda bersedia membawanya keluar untuk diperdagangkan. Mengapa saya tidak dapat membawa sesuatu yang tidak dapat saya bawa dalam hidup dan membawanya dalam kematian? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Apa yang dikatakan adik Ning masuk akal? Hal-hal seperti artefak dao tidak dapat dibawa ketika kamu masih hidup, dan tidak dapat diambil ketika kamu mati. Bagaimana dengan ini? Karena adik Ning begitu murah hati, aku tidak bisa membiarkan adik Ning terlalu menderita. Ini adalah seratus ribu set materi spiritual untuk menyempurnakan pil roh surgawi. Saya membawanya, jadi saya akan memberikannya kepada adik Ning. Su Chang Feng tampaknya puas dengan tombak panjang itu. Dia mengeluarkan cincin interspatial dan menyerahkannya kepada Ningki. Sebelum Nyonya Yu mengirimkan pesan kepadanya, dia berpikir bahwa alat dao tingkat rendah Ningki akan lebih lemah daripada dua palu emas ungu di tangannya. Itu sebabnya dia mengeluarkannya untuk ditukar dengan resep pil. Namun, dia tidak menyangka bahwa alat dao tingkat rendah ini sebenarnya berisi seratus lima puluh helai dao besar, yang merupakan kejutan yang menyenangkan baginya. Materi spiritual yang dibawanya kali ini awalnya dimaksudkan untuk dijual kepada Ningki. Karena Ningki menginginkan resep pil roh surga, dia jelas membutuhkan materi spiritual untuk menyempurnakan pil tersebut, bukan? Ini bisa dianggap menghasilkan sejumlah uang dalam prosesnya. Pada akhirnya, karena kegembiraan yang tak terduga ini, dia mau tidak mau langsung memberikan seratus ribu materi spiritual kepada Ningki. Terima kasih, Senior Su. Ningki terkejut. Dia dengan santai mengambil cincin interspatial dan meliriknya. Itu diisi dengan materi spiritual. Melihat ini, Ningki menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada Su Chang Feng. Nyonya Yu menyaksikan adegan ini dari samping. Dia agak terkejut. Meskipun materi spiritual untuk menyempurnakan pil roh surga tidak terlalu berharga, masih ada seratus ribu materi. Menurut perhitungan lima puluh batu langit kelas menengah per porsi, ini berarti lima juta batu langit kelas menengah. Namun, dia memberikannya begitu saja. Mungkinkah sekte itu sangat menghargai Ningbei Xuan? Nyonya Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk hatinya. Dia merasa sedikit iri. Adik Ning, kamu tidak perlu bersikap sopan. Di masa depan, jika kamu memiliki alat dao tingkat rendah lagi, segera ingat sekte kejelasan tinggi kami. Su Chang Feng berkata sambil tersenyum. Jadi begitulah adanya. Nyonya Yu segera mengerti. Jelas sekali bahwa Su Chang Feng bermaksud mempertahankan hubungan kerjasama jangka panjang dengan Ningki. Itu sebabnya dia begitu murah hati kali ini. Dia ingat bahwa Ningki telah mengeluarkan alat sudo dao terakhir kali. Kali ini, dia mengeluarkan alat dao tingkat rendah. Sudah berapa lama? Memikirkan hal ini, Nyonya Yu merasa tidak mengherankan jika Ningki mengeluarkan alat dao tingkat rendah lainnya di lain waktu. Senior, jangan khawatir. Jika ada urusan, tentu saja aku akan mencari Clear Tracer Pavilion. Lagipula, perdagangan di antara kita sangat menyenangkan. Ningki mengangguk sambil tersenyum dan berhenti. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku pamit dulu. Itu bagus. Xiao Yu, bantu aku mengirim adik kecil Ning pergi. Su Chang Feng tersenyum. Setelah Ningki pergi, Nyonya Jade kembali ke kamarnya. Su Chang Feng telah menyingkirkan tombaknya. Dia menoleh ke Nyonya Jade dan berkata, Anda telah memberikan kontribusi besar kali ini. Sekte tidak akan menganiaya Anda. Di masa depan, jika Ningbaixuan datang ke perbendaharaan Sang King lagi, segera beritahu saya. Ia juga memiliki latar belakang yang luar biasa. Anda bisa rukun dengannya. Sedikit kegembiraan melintas di mata Nyonya Jade. Dia kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, Elder Su, mengapa latar belakang Ningbaixuan begitu luar biasa? Soal ini, penyelidikan sekte kami juga tidak jelas. Anda hanya perlu tahu bahwa latar belakangnya tidak biasa. Mungkin akan ada petunjuk di masa depan. Su Chang Feng tersenyum. Bagaimana mungkin seseorang yang menduduki peringkat pertama di peringkat keabadian duniawi memiliki latar belakang yang sederhana? Su Chang Feng tidak percaya bahwa seorang kultifator nakal akan mencapai prestasi seperti itu. Mungkin beberapa kultifator nakal memang berbakat, namun tanpa warisan dan sumber daya budidaya, tidak peduli betapa mengerikannya mereka, mustahil bagi mereka untuk menduduki peringkat pertama dalam peringkat keabadian duniawi. Masalah ini telah dibahas oleh eselon atas dari sekte Sang King ketika Ningbaixuan menjadi yang pertama di peringkat abadi duniawi. Titik. Anda telah mendengar. Ningbaixuan memperoleh artefak dao tingkat rendah lainnya dari alam rahasia abadi kuno. Apakah kamu serius? Tentu saja benar, itu sedang disebarkan. Namun, artefak dao tingkat rendah itu awalnya diperoleh oleh seorang kultifator nakal. Belakangan, kultifator nakal itu terlalu sombong dan mengatakan bahwa dia ingin bersaing dengan Ningbaixuan. Pada akhirnya, Ningbaixuan juga memasuki alam rahasia abadi kuno dan merebut artefak dao darinya. Berita bahwa Ningki telah memperoleh artefak dao tingkat rendah lainnya dari tanah misteri abadi kuno segera menyebar ke seluruh yingsu. Semakin banyak dewa yang bergegas ke tanah misteri abadi kuno. Di mata mereka, tiga artefak dao tingkat rendah telah muncul di tanah misteri abadi kuno selama periode waktu ini, jadi tidak aneh jika yang keempat muncul. Pada saat yang sama, Ningki telah kembali ke puncak bulan hilang sekte pedang mistik dengan formula pil dan bahan roh. Selanjutnya, tiba waktunya dia meramu pil. Dengan budidaya Earth Immortal tahap awal saat ini, dia tidak tahu berapa banyak pil roh surgawi yang perlu dia konsumsi untuk menerobos kelingkaran besar Earth Immortal. Namun, Ningki punya banyak waktu, jadi dia tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tidak lama setelah Ningki kembali ke puncak bulan hilang, Murong dan tetua lainnya mendengar berita itu dan datang. Zheng Xuan, di mana Baixuan? Murong memindai dengan kemauan spiritualnya dan tidak menemukan jejak Ningki. Dia memandang Ying Zheng Xuan dengan aneh. Kaka sedang mengasingkan diri. Aku bertanya-tanya mengapa para tetua datang. Ning Zheng Xuan menangkupkan tangannya dan berkata. 2.442. Ini tempatnya, kan? Bintang leluhur, hehe. Rumor mengatakan bahwa ini adalah tempat kelahiran ras surgawi kita. Aku ingin tahu apakah itu benar. Kupikir aku tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk datang ke sini seumur hidupku, tapi... Itu hanya tanah yang semakin menurun. Ada leluhur tua Yuqing yang merupakan seorang abstrus imortal tingkat menengah. Selain itu, bintang leluhur ini bukanlah sebuah planet kelas 6. Rumor mengatakan bahwa keajaiban surga abadi mereka hanya bisa mendapatkan 10 hingga 20 surgawi pil roh setiap tahun, dan semuanya bermutu rendah. Tiga sosok muncul di luar bintang leluhur. Mereka bertiga tampak seumuran, berusia 20-an. Mereka melihat ke arah bintang leluhur dengan sedikit ejekan di mata mereka. Lupakan. Ku dengar Ningbei Xuan, orang nomor satu di peringkat abadi bumi kali ini, ada di bintang leluhur ini. Kami di sini hanya untuk menonton Jitian Ming menampilkan pertunjukan yang bagus. Mengenai apakah bintang leluhur ini adalah tempat kelahiran ras surgawi kita, lalu kenapa? Kita sudah melakukan perjalanan begitu lama, kita tidak bisa datang ke sini tanpa alasan. Mari kita lihat seberapa kuat keajaiban bintang leluhur ini. Baiklah. Mereka bertiga pindah dan muncul di Yingzu bintang leluhur. Seorang abadi kebetulan terbang melewati mereka bertiga. Melihat ini, mereka bertiga tersenyum tipis dan maju untuk menghentikannya. Anda. Earth Immortal tingkat bumi terkejut. Dia berjaga-jaga ketika dia melihat tiga dewa bumi sempurna muncul di depannya. Dia siap berlari. Izinkan saya bertanya, di mana bintang leluhur ini? Salah satu dari mereka berkata dengan lemah. Earth Immortal tingkat bumi terkejut. Kalian sudah berada di Yingzu dan tidak tahu. Oh, dia menyadari. Jadi kalian bertiga berasal dari dunia luar. Itu benar. Pria itu tersenyum. Ada bekas luka di sudut mulutnya. Saat dia tersenyum, bekas lukanya ditarik, membuatnya tampak lebih bersinar. Sekte manakah yang terkuat di Yingzu? Sekte terkuat adalah sekte pedang mistik, sekte angin dan awan, sekte persegi, sekte kejujuran, sekte penghancur gunung, dan sekte matahari mistik. Sisanya adalah sekte kelas dua. He he, hanya enam sekte kelas satu. Mereka bertiga saling tersenyum. Earth Immortal tingkat bumi sepertinya merasakan nada menghina dalam nada suara mereka. Bukan saja dia tidak marah, tapi dia bahkan lebih waspada. Izinkan saya bertanya lagi, tahukah Anda dari sekte mana Ningbaixuan berasal? Ningbaixuan, Earth Immortal tahap awal tertegun sejenak. Dia mengerti bahwa mereka bertiga ada di sini untuk mencari Ningbaixuan. Dia tidak menunjukkannya di wajahnya, tapi dia mengejek mereka di dalam hatinya. Dia tersenyum pada mereka bertiga dan berkata, Ningbaixuan adalah murid sekte Suanjian di Yingzu. Jika kalian bertiga ingin mencarinya, kalian bisa pergi ke sekte Suanjian. Ketiganya terkejut. Mereka tidak berharap diri mereka seberuntung itu bisa begitu dekat dengan Ningki begitu mereka tiba di bintang leluhur. Kedua belah pihak bertanya dan menjawab. Tidak lama kemudian, setelah Earth Immortal awal pergi, dia tersenyum pada dua lainnya dengan bekas luka di mulutnya. Bagaimana, kita tidak akan pergi ke sekte Suanjian, kan? Tentu saja. Karena Ningbaixuan adalah orang nomor satu di peringkat keabadian duniawi, dia pasti memiliki kelebihannya. Selain itu, Ji Tianming telah mengatakan bahwa Ningbaixuan akan ditinggalkan untuknya. Jika ada yang berani menantang Ningbaixuan sebelum ini, dia akan memberi mereka pelajaran. Meskipun sekte Ji Tianming tidak terlalu hebat, dia tetap layak menjadi pemimpin peringkat keabadian duniawi. Dia telah menjadi nomor satu di daftar abadi duniawi selama lebih dari 10 ribu tahun. Kita harus memberi mereka wajah. Dua lainnya saling memandang dan tersenyum. Kalau begitu mari kita mulai dengan sekte Angin dan Awan. Earth Immortal dengan bekas luka di mulutnya terkekeh. Ketiganya menemukan arah yang benar dan tiba di pintu masuk sekte Angin dan Awan dalam beberapa hari. Mereka mulai mengomentari tata letak sekte Angin dan Awan. Ki spiritual di sini rata-rata. Apakah ini pintu masuk sekte kelas 1? Cek-cek. Tidak buruk. Sepanjang jalan, sekte mana yang tidak 10 kali lebih buruk dari tempat ini? Di pintu masuk sekte Awan Angin, banyak murid yang masuk dan keluar terhenti setelah mendengar percakapan mereka. Tatapan tajam mereka tertuju pada mereka bertiga. Bolehkah aku bertanya dari mana asal kalian bertiga? Apa yang memberimu hak untuk berbicara begitu arogan di pintu masuk sekte Angin dan Awan kami? Keajaiban sekte dalam dari sekte Angin dan Awan berjalan keluar dan menatap dingin ke arah ketiganya. Aura yang dipancarkannya juga berada di puncak abadi bumi, hampir sama dengan ketiganya. Puncak abadi bumi. Apakah Anda seorang murid sekte dalam atau murid warisan dari sekte Angin dan Awan? Earth Immortal dengan bekas luka di mulutnya memandang ke pihak lain dan bertanya. Murid warisan dari sekte Angin dan Awan, Tan Yi. Tan Yi berkata dengan dingin. Oh, murid warisan, maka kamu pastilah Earth Immortal terkuat di sektemu, kan? Kami bertiga berasal dari sekte Yin yang dari planet Luo surga dari pengadilan surga Wikuno. Kali ini, kami di sini untuk menantang keajaiban sekte Anda. Saya Jiming. Aku ingin tahu apakah kita bisa bertanding. Oh, planet surga Luo adalah planet kelas 7. Jiming tersenyum. Tan Yi dan murid-murid lain dari sekte Angin dan Awan memandang Jiming dan dua lainnya dengan dingin. Namun ketika dia menambahkan bahwa planet surga Luo adalah planet kelas 7, ekspresi semua orang berubah drastis. Beberapa dari mereka sudah pergi untuk memberitahu para petinggi sekte Angin dan Awan. Planet kelas 7 dijaga oleh Tai Yi True Immortal. Sebuah pertarungan, tentu. Mata Tan Yi dipenuhi dengan niat bertarung. Jarang sekali melihat seorang imortal dari planet kelas 7. Selain itu, pihak lain juga berada di puncak abadi bumi. Dia pasti anak ajaib. Jika dia bisa mengalahkan pihak lain, itu akan meningkatkan moral sekte Angin dan Awan, yang akhir-akhir ini sedang menurun. Ayo! Jiming berdiri dengan tangan di belakang punggung dan tersenyum. Ketika dua orang lainnya melihat ini, mereka menyeringai dan mundur lebih dari sepuluh kaki, memandang Tan Yi dengan mengejek. Ketika Tan Yi melihat ejekan di mata mereka, sedikit kemarahan muncul di hatinya. Jadi bagaimana jika itu adalah planet kelas 7? Anda baru saja berada di puncak abadi bumi. Seberapa kuat Anda? Memikirkan hal ini, Tan Yi tersenyum dingin. Pedang abadi melonjak ke langit. Dalam sekejap, sekelilingnya dipenuhi dengan ki abadi yang agung. Ketika murid-murid sekte Angin dan Awan melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Mereka memandang Tan Yi dengan penuh semangat, menantikan Tan Yi mengalahkan lawan dari planet kelas 7. Puncak Abadi Bumi Sebagai murid sejati dari sekte Angin dan Awan, kekuatan pertempuran Tan Yi lebih tinggi dari puncak abadi bumi biasa meskipun ia hanya berada di puncak abadi bumi. Saat dia hendak menyerang Jiming dengan percaya diri, cahaya pedang yang lebih cepat terbang dari sisi Jiming. Dalam sekejap mata, leher Tan Yi memiliki pedang abadi tambahan. Pedang abadi dengan ujung yang sangat tajam menempel di tenggorokannya. Pedangmu terlalu lambat. Jiming menggelengkan kepalanya karena kecewa. Wajah Tan Yi berubah menjadi hijau dan putih. Dia tidak bisa mempercayainya. Bagaimana dia bisa kalah dalam sekejap mata? Lingkungan sekitar sunyi. Para murid dari sekte Angin dan Awan tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. 2443 Tan Yi menatap Jiming tanpa berkata-kata. Dewa bumi lainnya di sekte Angin dan Awan lebih lemah darinya. Jika dia bahkan tidak bisa bertahan satu putaran melawan Jiming, maka tidak ada Earth Immortal lain di sekte yang bisa mengalahkan Jiming. Siapa dia? Tidak ada orang bernama Jiming di Earth Immortal Ranking. Mungkinkah dia seorang ahli yang mendekati seratus teratas? Pikiran Tan Yi berpacu. Saat ini, beberapa sosok muncul dari langit. Yang memimpin mereka adalah murid warisan terkuat dari sekte Angin dan Awan, Lusan. Kalian bertiga berasal dari sekte Yin yang dari planet Luo Surgawi dari pengadilan Surgawi Kuno. Lusan memandang Jiming dan dua lainnya. Jiming menyerungkan pedangnya dan tersenyum pada Lusan. Itu benar. Apa tujuan kedatanganmu? Lusan tetap tenang. Saya sudah menjelaskannya. Kami di sini untuk menantang para jenius dari sekte-sekte besar. Jiming tersenyum. Apakah ada orang jenius dari sekte Angin dan Awan yang bersedia menerima tantangan ini? Jika tidak, kami bertiga akan menuju ke sekte Matahari yang mendalam. Memalukan. Para murid dari sekte Awan Angin tampak tidak yakin ketika mereka menatap mereka bertiga. Sepertinya tidak ada orang lain. Selamat tinggal semuanya. Jiming tersenyum dan menangkupkan tangannya, lalu dia pergi dengan tenang bersama dua orang lainnya. Dia tampaknya tidak takut sedikitpun pada dewa surgawi tahap kesempurnaan seperti Lusan, dan dia tampak seperti seorang jenius yang berasal dari sekte besar. Kakak senior, aku telah mempermalukan sekte ini. Tan Yi berkata dengan malu. Ini tidak terlalu memalukan. Saya pernah mendengar tentang sekte Yin Yang. Master sekte mereka adalah dewa sejati Tai Yi. Wajar jika dia kalah dari murid sekte Yin Yang. Jika dewa surga mereka ada di sini, saya mungkin tidak akan melakukannya. Menjadi pasangan mereka. Kata Lusan. Semua orang kaget saat mendengar ini. Namun, ekspresi Tan Yi menjadi lebih baik. Dua murid warisan lainnya di samping Lusan tampak serius. Kakak senior, istana surgawi kuno sangat jauh dari bintang leluhur. Mengapa mereka tiba-tiba datang ke sini untuk menantang kita? Saya khawatir ini karena satu orang. Kata Lusan. Siapa? Ning Beixuan. Saat Ningki sedang mengasingkan diri, bintang leluhur tiba-tiba menjadi hidup. Sebuah berita mengejutkan menyebar ke seluruh Ying Zhu dalam waktu singkat. Tiga talenta abadi duniawi dari pengadilan surgawi kuno mengalahkan talenta Sekte Dalam dan Murid Sejati dari Sekte Angin dan Awan, Sekte Matahari Mistik, Sekte Penghancur Gunung, Sekte Kejujuran, dan Sekte Empat Arah. Tak seorang pun di bawah level Celestial Immortal yang bisa menandingi mereka. Setelah itu, bahkan Sekte Kelas Dua pun menjadi target mereka. Banyak Sekte bahkan tidak menunggu mereka bertiga datang dan menutup pintu untuk menghindari mempermalukan diri mereka sendiri. Tidak lama setelah itu, satu demi satu keajaiban datang ke bintang leluhur dari alam luar. Keajaiban-keajaiban ini berasal dari berbagai alam surgawi, dan meskipun jumlahnya tidak banyak, jumlahnya juga tidak sedikit. Mereka tersebar di sepuluh prefektur bintang leluhur, menantang berbagai sekte tanpa kalah satu kalipun. Bahkan keajaiban duniawi dari Sekte Jerni Giyok bukanlah tandingan mereka. Bintang leluhur sedang gempar. Tempat pelatihan budidaya tingkat atas. Setelah puluhan kegagalan, Ningki akhirnya memahami trik menyempurnakan pil roh surgawi. Namun, dibandingkan dengan pil roh bumi, jumlah pil roh surgawi lebih rendah. Ningki membutuhkan waktu sekitar 50 tahun untuk menguasai jumlah pil roh surgawi yang dihasilkan dari setiap kuali pil roh. Dengan kecepatan dua kuali per hari, Ningki membutuhkan lebih dari 100 tahun untuk sepenuhnya mengonsumsi materi spiritual dari 100 ribu pil roh surgawi. Saat ini, ada hampir 400 ribu pil roh surgawi di tas spasialnya. Ningki mengambil satu dan melemparkannya ke mulutnya. Pil roh surgawi langsung meleleh menjadi jus pil dan mengalir ke tenggorokan Ningki ke anggota badan dan tulangnya. Seketika, ki abadi yang agung muncul dari dantian Ningki. Karena jumlah ki abadi lebih dari 100 kali lebih banyak daripada pil roh bumi. Ningki membutuhkan 3 hingga 5 hari untuk mencernanya dan mengubahnya menjadi budidayanya sendiri. Dengan cara ini, Ningki hanya bisa meminum 100 atau lebih ramuan roh surga dalam setahun. Diperlukan setidaknya 4 hingga 5 ribu tahun untuk mengonsumsi 400 ribu ramuan roh surga, yang setara dengan lebih dari 10 tahun di dunia luar. Kiri dan kanan. Satu demi satu, Ningki menelan pil roh surgawi ke dalam perutnya. Ki-nya beberapa kali lebih kuat daripada saat dia baru saja menerobos ke alam abadi bumi awal. Basis budidayanya secara bertahap maju ke puncak alam abadi bumi awal. Pada saat yang sama, lebih dari belasan tahun telah berlalu di dunia luar. Setelah hampir 4 ribu tahun, ketika jumlah pil roh surgawi dikurangi menjadi hanya 50 ribu, Ningki akhirnya berhasil menembus kemacetan alam abadi bumi awal dan memasuki alam abadi bumi perantara. Kekuatan tempurnya secara keseluruhan meningkat lagi. Jika itu adalah dewa bumi awal biasa lainnya, dengan begitu banyak pil roh surgawi dari Ningki, diperkirakan dia akan mampu menembus alam kecil dalam waktu kurang dari 3 hingga 500 tahun. Karena Ningki bisa memakan pil roh surgawi seperti permen, dia mungkin sebanding dengan murid pribadi raja abadi. Bahkan mungkin sedikit lebih baik, Ningki, sebaliknya, berbeda. Bakatnya biasa saja dan tidak bisa dibandingkan dengan murid pribadi raja abadi. Hanya karena adanya sistem pembunuhan naga dia mampu mencapai pencapaiannya saat ini, di tahun-tahun ini. Meridian abadi miliknya lebih dari 100 kali lebih kuat daripada dewa bumi tahap awal biasa. Jumlah ki abadi yang dibutuhkan untuk sebuah terobosan secara alami lebih banyak. Mampu menerobos ke alam abadi bumi tingkat menengah dalam waktu 4 ribu tahun sudah dianggap sebagai kemajuan pesat. Bagi para dewa di luar, mereka tidak tahu bahwa Ningki bisa berkultivasi di tempat latihan tingkat atas. Jika mereka mengetahui bahwa Ningki menggunakan lebih dari 10 tahun untuk menerobos alam kecil lainnya, mereka pasti akan lebih terkejut. Ningki tidak berencana untuk mengkonsumsi sisa 50 ribu pil roh surgawi. Sebaliknya, dia ingin menggunakannya untuk menukar bahan spiritual untuk menyempurnakan pil roh surgawi. Setelah menghabiskan beberapa dekade untuk menstabilkan budidayanya, Ningki meninggalkan tempat pelatihan tingkat atas dan menemukan Ying Zheng Suan. Kakak, kamu sudah menyelesaikan pengasinganmu. Ying Zheng Suan tampak sedikit khawatir. Apa yang telah terjadi? Mata Ningki berkedip. Selama periode waktu ini, banyak ajaiban dari dunia luar datang ke bintang leluhur. Mereka datang dari semua jenis alam abadi, dan mereka semua memiliki satu kesamaan, mereka semua adalah dewa bumi sempurna dengan kekuatan tempur yang sangat kuat. Ying Su, sekte lain, kecuali sekte suanjian kami, ditantang oleh mereka. Dan hasilnya, kami kalah. Kami kalah total. Bahkan sekte di sembilan negara bagian lainnya, seperti negara bagian Fenglin, negara bagian Juku, dan negara leluhur, tidak memiliki satupun keajaiban bumi abadi yang dapat menandingi mereka. Ying Zheng Suan berkata dengan sungguh-sungguh. Bahkan dewa bumi dari sekte Yuqing bukan tandingan mereka. Ningki terkejut. Iya. Ying Zheng Suan mengangguk. Mata Ningki berkedip. Dalam hal ini, latar belakang dewa bumi yang sempurna ini mungkin tidak lebih lemah dari sekte Yuqing. Apakah ada orang di peringkat abadi bumi? Ningki bertanya. Saya kira tidak. Nama-nama mereka yang mendaftar tidak dapat ditemukan di peringkat keabadian bumi. Mereka mungkin adalah para jenius yang berada di bawah seratus teratas, tetapi sangat dekat dengan itu. Kata Ying Zheng Suan. Mereka menantang begitu banyak sekte, tapi mereka tidak menantang sekte Suanjian kita. Ningki sepertinya memikirkan sesuatu, dan bibirnya membentuk senyuman tipis. Itu benar. Ying Zheng Suan melirik Ningki dan berkata dengan suara rendah, ada rumor yang mengatakan bahwa mereka di sini untuk menonton pertunjukan besar. Menantang sekte bintang leluhur kita hanyalah masalah kenyamanan. Saya pikir tidak akan lama lagi. Para jenius di peringkat keabadian bumi tiba satu demi satu. Kaka, menurutku mereka tidak ada di sini dengan niat baik. Mereka di sini untukmu. Saya pikir mereka ada di sini untuk Anda. Apakah begitu? 2444 Tidak peduli betapa kacaunya dunia luar sekarang, sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan Ningki. Dia meninggalkan tempat latihan kultivasi teratas untuk menukar 50 ribu pil roh surgawi yang tersisa dengan materi spiritual alkimia dan melanjutkan jalur kemajuannya. Setidaknya sebelum mencapai alam abadi emas surga zenit, kecepatan kultivasi Ningki bisa berkali-kali lipat lebih cepat daripada orang biasa. Cara memperoleh buah dao, dan apa itu buah dao, hanya dapat dibicarakan jika waktunya tiba. Kaka, ada satu hal lagi. Penatua Murong dan yang lainnya telah datang ke puncak tanpa bulan beberapa kali baru-baru ini. Mereka mencarimu. Ini terkait dengan artefak dao tingkat rendah yang kamu peroleh di alam rahasia abadi kuno. Kata Ying Zheng Xuan. Saya akan menjual alat dao bermutu rendah itu dan menukarnya dengan formula pil-pil roh surgawi. Ningki tersenyum. Pada saat yang sama, dia memberi Ying Zheng Xuan 5 ribu pil roh surga. Beberapa waktu lalu, dia telah memberikan banyak pil roh diok dan pil roh bumi ke puncak bulan hilang. Kecepatan budidaya Fan Zheng dan yang lainnya telah meningkat secara signifikan. Hanya dalam beberapa dekade, mungkin tidak ada hasil apapun. Budidaya muridnya akan meningkat dengan selisih yang besar. Dengan 5 ribu pil roh surgawi ini, puncak bulan hilang tidak perlu mengkhawatirkan sumber daya budidaya untuk waktu yang lama. Ying Zheng Xuan terkejut mengambil cincin interspatial dan memindainya dengan telekinesis ilahi miliknya. Dia memandang Ningki dengan penuh semangat dan bertanya, Kakak, apakah kamu menyempurnakan semua pil roh surgawi ini? Nilainya tampaknya sangat tinggi. Sekte Suanjian juga membagikan pil roh surga, tetapi pil roh surga hanya dibagikan kepada murid tahap keabadian surga, atau tetua tahap keabadian surga. Saat itu, kuota Elder Ying adalah sekitar 15 pil setahun. Terkadang lebih banyak, dan terkadang lebih sedikit. Bagi Penatua Ying, pil roh surgawi ini hampir tidak dapat memperpanjang umurnya sedikitpun. Itu dianggap pil yang bisa menyelamatkan nyawanya. Dia tidak menyangka Ningki akan langsung memberinya 5 ribu pil roh surgawi kali ini. Terlebih lagi, kualitas pilnya sepertinya sangat tinggi. Dengan cara ini, sumber daya budidaya puncak tanpa bulan akan menjadi sangat melimpah. Mereka semua kelas 3 kelas atas. Ningki tersenyum dan mengangguk. Ketika dia berada di Kekaisaran Kintang, bakatnya dalam alkimia telah terungkap, dan itu jauh lebih kuat daripada bakatnya dalam budidaya. Bagi orang biasa yang memurnikan pil roh surgawi, sudah sangat bagus bisa memurnikan pil bermutu rendah dan stabil. Sedangkan untuk pil tingkat menengah atau bahkan tingkat tinggi, teknik pemurnian pil yang diperlukan sangat teliti. Setelah Ningki membiasakan diri dengan pil tersebut, hampir setiap kumpulan pil memiliki kualitas terbaik dari langkah ketiga, dan tentu saja, ada juga tungku pil Tai Sang Lao Jun. Dia tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Apakah keponakan bela diri Beksuan ada di sini? Sebuah suara nyaring terdengar. Ying Zheng Xuan menyingkirkan cincin interspatial dan berkata kepada Ningki, Elder Murong dan yang lainnya ada di sini lagi. Melihat itu, Ningki tersenyum dan pergi bersama Ying Zheng Xuan. Seperti yang diharapkan, dia melihat Murong, Namong, dan tiga tetua abadi emas lainnya dari sekte Suanjian. Mata Murong berbinar saat melihat Ningki. Ia melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, Keponakan bela diri Beksuan tidak mudah bagi kami untuk bertemu denganmu. Elder Murong, Anda pasti bercanda. Bolehkah saya tahu masalah apa yang para tetua miliki? Ningki tersenyum. Mereka saling memandang, lalu Murong berkata sambil tersenyum, Saya mendengar bahwa Keponakan bela diri Beksuan memperoleh artefak dao tingkat rendah dari alam rahasia abadi kuno. Itu tombak. Tidak buruk. Ningki mengangguk ringan. Banyak orang mengetahuinya, dan dia tidak berencana menyembunyikannya. Segalanya berbeda sekarang, selama dia menyebutkan nama leluhur Murni Giok, siapa di bintang leluhur yang berani merebut benda dao miliknya. Terlebih lagi, Ningki berharap seseorang akan datang mengetuk pintunya dan memberinya beberapa poin prestasi. Sepanjang jalan, pavilion harta karun atas tidak pernah menyembunyikan keberadaan mereka. Sayangnya, orang-orang itu sepertinya sudah belajar, dan tidak ada yang berani mencari Ningki. Yah, Keponakan bela diri Ning sudah memiliki dua artefak dao tingkat rendah. Menurutku yang satu tidak berguna bagi Keponakan bela diri Ning. Mengapa kamu tidak menjualnya kepada kami? Bagaimana menurutmu, Keponakan bela diri Ning? Kata Murong sambil tersenyum. Namong dan yang lainnya juga memiliki ekspresi antisipasi di mata mereka. Mereka masih menggunakan artefak sudo dao. Jika mereka bisa mendapatkan artefak dao tingkat rendah, kekuatan pertempuran mereka pasti akan meningkat pesat. Artefak dao tingkat rendah ini telah dijual ke pavilion harta karun jelas atas. Ningki tersenyum. Apa? Mengapa Anda menjualnya ke Upper Clear Tracer pavilion? Jangan biarkan air subur mengalir ke orang luar. Apakah Keponakan bela diri Ning tidak memahami prinsip ini? Murong dan Namong hanya sedikit terkejut, tetapi jejak kemarahan muncul di mata tiga orang lainnya. Ningki memandang mereka bertiga dengan acuh tak acuh. Dia jarang berinteraksi dengan mereka bertiga, dan saat ini, mereka bertiga sepertinya menyalahkan dia karena menjual barang bagus ke sekte lain, yang sedikit tidak tahu malu. Barang itu miliknya, dia bisa menjualnya kepada siapapun yang dia mau, siapa yang berhak mengkritiknya. Saya telah menukar formula pil-pil roh surgawi. Saya ingin tahu apakah sekte swanjian kita memiliki item ini. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Formula pil untuk pil roh surgawi. Murong dan yang lainnya segera menyadari. Pada saat yang sama, mereka merasa sangat disayangkan. Jika mereka memiliki formula pil untuk pil roh surgawi, kemungkinan besar artefak dao tingkat rendah ini akan menjadi milik mereka. Mereka telah mendengar bahwa metode Ningki dalam menyempurnakan pil roh bumi lebih baik daripada Bai Yuan, salah satu dari delapan Grand Master Alkimia terhebat di benua Ying Su. Masalah ini telah mengejutkan sekte swanjian saat itu, dan pada saat yang sama, beritahu mereka mengapa tiba-tiba ada begitu banyak pil roh bumi di puncak bulan hilang, dan mereka bahkan berada di tahap kedua. Formula pil adalah hal baik yang telah diwariskan selama ribuan generasi. Ini juga tidak buruk. Aku bertanya-tanya kapan keponakan bela diri Ning akan mengirim formula pil ke gunung pil. Pada saat itu, pil roh surga milik sekte swanjian milikku pasti akan meningkat pesat. Ying Zheng Xuan sedikit mengernyit saat mendengar itu. Ningki memandang tetua abadi emas dengan acuh tak acuh, tersenyum, dan mengabaikannya. Sebaliknya, dia berkata kepada Murong dan Namong, saya masih memiliki urusan penting yang harus diselesaikan. Jika tidak ada hal lain, saya akan pergi. Hem, hati-hati di jalan. Planet leluhur tidak damai akhir-akhir ini. Murong mengangguk, berhenti, dan mengirimkan transmisi suara. Menurut informasi yang akurat, planet leluhur tidak hanya dipenuhi dengan dewa bumi. Ada juga banyak dewa surga, dewa emas, dan bahkan dewa langit zenit. Ada juga dewa abadi yang mendalam, yang saat ini menjadi tamu di Jade Clearsec. Mata Ningki bergerak, informasi yang diberikan Murong lebih rincin daripada informasi Ying Zheng Xuan. Dengan kata lain, ada dua dewa yang sangat besar di planet leluhur. Terima kasih, penatua Murong. Ningki menangkupkan tinjunya dan mengangguk ke arah Ying Zheng Xuan. Kemudian, dia naik ke udara dan menghilang dari pandangan semua orang. Pada saat itu, tiga dewa emas lainnya saling memandang dengan ketidakpuasan, dan salah satu dari mereka berkata, keponakan bela diri Bei Xuan sepertinya tidak berencana mengirim formula pil roh surga ke gunung pil. Elder Wang, ini adalah formula yang diperoleh kakak dengan kekuatannya sendiri. Anda ingin dia menyerahkannya ke pil Mountain dan Yerulong. Apakah kamu tidak bercanda? Bibir Ying Zheng Xuan melengkung. Zheng Xuan, kamu tidak bisa mengatakan itu. Pihak lain sepertinya berencana untuk memberikan ceramah, tetapi Ying Zheng Xuan juga membungkuk kepada Murong dan Namong sebelum pergi. Salah satunya adalah orang nomor satu di peringkat keabadian bumi, dan yang lainnya adalah Putri Ying Sisai. Mereka bahkan tidak memberi muka kepada kita dewa emas. Saya khawatir planet leluhur akan berubah. 2445. Sekte Pil Sungai Batu. Ningki berubah menjadi seekor goshaup dan melakukan perjalanan 90 ribu mil dalam satu tarikan napas. Hanya dalam beberapa hari, dia telah tiba di Sekte Pil Sungai Batu. Kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Mungkin bahkan Golden Immortal awal tidak bisa dibandingkan dengan Ningki dalam hal kecepatan. Sepanjang jalan, Ningki melihat beberapa dewa bumi sempurna. Melalui panel statistiknya, Ningki mengetahui bahwa mereka berasal dari berbagai latar belakang, termasuk alam abadi surgawi, pengadilan surgawi kuno, dan berbagai alam abadi lainnya. Namun, tidak satupun dari mereka dapat menemukan Ningki. Kecepatannya sangat cepat sehingga mereka tidak dapat mendeteksinya dengan akal ilahi mereka. Hari ini, suasana di Sekte Pil Sungai Batu tampak agak suram. Bahkan para murid yang menjaga pintu masuk tidak terlihat. Ningki langsung masuk, dan tidak terlalu jauh, dia mendengar suara pertempuran di depan, disertai dengan ratapan dan suara tajam pedang abadi yang pecah. Ini tidak bisa ditoleransi. Hua Chongguang dan para tetua surgawi lainnya berdiri bersama, wajah mereka pucat saat menyaksikan pemandangan di depan mereka. Di sekitar mereka ada murid-murid dari Sekte Pil Sungai Batu. Selain Hua Chongguang, Zhu Duocun dan Xiang Yan juga ada di sana. Ying Chuan Feng, yang pernah membuat kesepakatan dengan Ningki, kini berdiri di depan mereka, menyaksikan pemandangan itu dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Di dalam pengepungan puluhan ribu murid Sekte Pil Sungai Batu berdiri lebih dari sepuluh sosok. Salah satunya memancarkan aura dewa emas, dua di antaranya memancarkan aura dewa surgawi yang sempurna, dan sisanya berada di alam abadi duniawi yang sempurna. Di depan mereka terdapat lebih dari sepuluh orang jenius dari Sekte Pil Sungai Batu, tanpa kecuali. Semuanya tampak terluka parah. Bintang leluhur benar-benar menurun. Aku hanyalah manusia abadi yang lemah ketika aku meninggalkan bintang leluhur. Sekarang setelah aku naik sebagai dewa emas, bintang leluhur tetap sama. Kalian para murid Sekte dalam dari Sekte Pil Sungai Batu hanya akan menjadi murid Sekte luar menggantikanku, bukan anak ajaib. Dewa emas memandang Ying Chuan Feng dengan nada mengejek, tetapi kata-katanya membuat marah para murid Sekte Pil Sungai Batu di sekitarnya. Mungkin untuk mencocokkan kata-katanya, dua dewa surgawi sempurna dan dewa bumi sempurna lainnya tertawa pelan, memandang murid-murid Sekte Pil Sungai Batu di sekitar mereka dengan ejekan di mata mereka. Jin Zichang, kamu diberi pelajaran olehku bertahun-tahun yang lalu. Itukah sebabnya kamu datang ke Sekte Pil Sungai Batu untuk pamer? Elang Chuan Feng berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi Golden Immortal berubah seolah dia memikirkan sesuatu. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia menyeringai, Frenzit Eagle, aku ingin tahu apakah kamu masih bisa memberiku pelajaran hari ini. Suara mendesing. Keduanya menyerang pada waktu yang hampir bersamaan, dan kerumunan hanya mendengar suara keras. Kemudian, mereka melihat Jin Zichang mundur selangkah, sedangkan Elang Chuan Feng mundur satu setengah langkah. Mereka tidak dapat melihat detail pastinya, tetapi dari titik ini saja, sudah jelas bahwa budidaya Elang Chuan Feng lebih lemah daripada budidaya lawannya. Jin Zichang tertawa panjang. Lunatic Eagle, kamu telah lama kehilangan kerohanianmu setelah tinggal di tempat seperti bintang leluhur. Saat itu, kamu adalah seorang earth immortal dan aku adalah seorang manusia abadi, tapi sekarang, aku telah melampauimu. Cek-cek, dunia ini benar-benar tidak bisa ditebak. Penatua Ying, Hua Chongguang dan yang lainnya memandang Chuan Feng dengan amarah di mata mereka. Mereka ingin Chuan Feng memanggil Sungai Batu Leluhur dan membunuhnya. Namun, mereka hanya bisa memikirkannya. Sungai Batu Leluhur tidak ada di sini untuk membalas dendam. Dia ada di sini untuk menantang mereka. Dia belum pernah membunuh murid dari sekte Pil Sungai Batu. Zhu tidak punya alasan untuk menyerang. Apa yang telah terjadi? Ningki bertanya pada murid luar dari sekte Pil Sungai Batu. Murid sekte luar bahkan tidak menoleh saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah Jin Zichang, ku dengar dia juga dari bintang leluhur, dan dikalahkan oleh Penatua Ying. Kemudian, dia pergi ke alam mistik kuno surgawi, dan ku dengar dia bahkan bergabung dengan beberapa. Hem, rumah Azure yang mendalam, dan sekarang menjadi Dewa Emas. Sekarang, dia telah menjadi Dewa Emas, dan dia membawa kejeniusannya untuk menantang kita. Sayangnya, saya bukan seorang earth immortal, jika tidak, saya pasti akan melawan mereka. Rumah Azure yang mendalam. Ningki terkejut. Dia tidak menyangka akan melihat makhluk abadi dari rumah Azure yang mendalam di bintang leluhur, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka ada di sini untuk enam kecil. Sebaliknya, mereka ada di sini untuknya. Eh, bukankah kamu Ning, kakak bela diri senior Ning? Murid sekte luar dari sekte Pil Sungai Batu menoleh untuk melihat Ningki. Begitu dia menoleh, dia tidak bisa lagi menoleh ke belakang. Dia menatap Ningki dengan mulut ternganga. Murid-murid di sekitar sekte Pil Sungai Batu semua memandang Ningki dengan keterkejutan di mata mereka. Ying Chuan Feng, kita harus pergi ke sekte berikutnya, jangan buang waktu di sini. He he, tidak ada seorang pun di sekte Pil Sungai Batu yang bisa bertarung. Jin Zichang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tepat ketika dia hendak pergi bersama orang-orangnya, para murid dari sekte Pil Sungai Batu di belakangnya membuka jalan. Mata Jin Zichang bergerak, dan kemudian dia melihat seorang pria dengan ki abadi dunia tengah berjalan keluar. Melihat ini, Jin Zichang hanya bisa mencipir. Dia tidak menyangka bahwa itu hanyalah ki abadi dunia tengah. Itu dia. Hua Chongguang, Zhu Duocun, dan para tetua serta murid dari sekte Pil Sungai Batu semuanya terkejut melihat Ningki. Mereka terkejut melihatnya di sini. Saudara bela diri senior Ning ada di sini. Mata Siang Yan tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan. Anak ini ada di sini. Ying Chuan Feng terkejut, dan kemudian sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman tipis. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Sepertinya dia juga murid dalam dari sekte Pil Sungai Batu. Jian Yi pergi dan berdebat dengannya. Jin Zichang melirik Ying Chuan Feng, dan sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Iya. Eartli imortal tahap kesempurnaan yang disebut Jian Yi mengangguk, lalu dia menunjuk dengan ringan ke arah Ningki. Pedang abadi langsung melesat ke arah Ningki seperti sambaran petir, dan kecepatannya sangat cepat sehingga membuat banyak orang jenius dari sekte Pil Sungai Batu tercengang. Jadi ternyata ketika Jian Yi bertarung dengan kakak senior mereka, dia bahkan belum mencapai alam abadi. Bagaimana seorang penggarap alam abadi bumi bisa menghentikan pedang abadi yang begitu cepat? Ningki mengerutkan kening. Dia mengulurkan tangannya dan meremasnya. Pedang terbang itu langsung berhenti bergerak, dan Ningki memegangnya di tangannya. Ketika para murid dari sekte Pil Sungai Batu melihat ini, mereka terkejut. Senjata abadi tingkat tertinggi, aku akan menyimpannya. Ningki tersenyum dan menghapus rasa ilahi pada pedangnya, dan melemparkannya ke dalam tas spasialnya. Pihak lain menatap Ningki dengan tidak percaya dan memuntahkan setegup darah. Itu adalah luka dalam yang disebabkan oleh penghapusan rasa ilahi miliknya. Apakah anak ini benar-benar seorang kultifator alam abadi dunia tengah? Ekspresi Jin Zichang berubah, dan matanya dipenuhi keraguan. Para murid di samping Jianyi tercengang ketika mereka melihat Ningki mengambil pedang abadi miliknya. 2446 Ekspresi Jianwan sangat galak, tapi di saat yang sama, dia sedikit bingung. Dia tidak mengerti mengapa ada dewa duniawi tingkat menengah di planet yang sedang menurun ini. Bagaimana dia bisa mengambil pedang abadinya dengan begitu mudah? Bahkan perasaan ilahi di dalamnya telah terhapus. Saat dia hendak menekan Ningki dan menyelidiki apa yang terjadi, Ningki sudah menendang dada Jianyi. Dia terbang mundur dengan kecepatan lebih cepat daripada saat dia datang dan jatuh dengan keras ke tanah. Dia terus berguling, dan kerikil di tanah berserakan di mana-mana. Jianyi telah menggali parit panjang di tanah. Mas, Tuan, Jianyi menopang separuh tubuhnya dengan tangannya dan menatap Jin Zichang dengan bingung. Kemudian, dia batuk seteguk darah dan terjatuh lemas ke tanah. Dia menarik nafas lebih banyak daripada menghembuskan nafas, dan aura wilayahnya tampaknya mulai menjadi tidak stabil. Saat berikutnya, terdengar suara letupan di depan semua orang. Rana budidayanya telah turun dari lingkaran besar abadi bumi ke tahap akhir abadi bumi. Sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari Ningbeiksuan. Ketika para murid Sekte Pil Sungai Batu melihat ini, mereka merasa lega dan bahagia. Mereka memandang Ningki dengan mata penuh pemujaan. Namun, mereka tidak mengungkapkan identitas Ningki pada saat yang bersamaan. Mereka menyembunyikan kegembiraan mereka di dalam hati mereka. Siapa kamu? Jin Zichang memandang Ningki dengan dingin. Jubahnya berkibar dengan kekuatan yang tak terlihat. Hahaha. Jin Zichang, bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di Sekte Pil Sungai Batuku yang bisa bertarung? Ying Chuan Feng tiba-tiba tertawa dan menyelapikiran Jin Zichang. Jin Zichang tidak menunggu Ningki memperkenalkan dirinya, dan dia melirik murid-murid di sisinya. Mereka sudah lama tidak dapat menahan diri ketika mereka melihat Jianyi dilukai oleh Ningki, dan setelah mereka menerima sinyal dari guru mereka, ahli alam abadi duniawi tahap kesempurnaan lainnya langsung menonjol dan menyerang Ningki tanpa mengucapkan sepatah katapun. Bang. Satu pukulan. Lawannya bahkan lebih lemah dari Jianyi. Dia jatuh pingsan setelah jatuh ke tanah. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Ranah budidayanya mulai melemah dan jatuh ke lingkaran besar abadi bumi. Ningki mengambil artefak surgawi tingkat tertinggi lainnya dan memasukkannya ke dalam tas spasialnya. Pria yang tidak sadarkan diri itu memuntahkan seteguk darah lagi, dan wajahnya memerah. Bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada seorangpun di sekte pil sungai batu yang bisa bertarung? Bagaimana kalau begini, kalian semua mendatangiku bersama-sama? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Jika mereka bukan dari istana Azure yang mendalam, Ningki tidak akan bersikap terlalu keras terhadap mereka. Sayangnya, istana Azure yang mendalam memiliki dendam terhadap enam kecil, yang berarti Ningki juga memiliki dendam terhadap enam kecil. Ningki tidak keberatan mengumpulkan bunga dari rumah Azure yang mendalam tanpa mereka sadari. Mereka harus dihancurkan. Adegan itu langsung menjadi sedikit sunyi. Tidak peduli apakah itu Jin Zichang, dua dewa surgawi tahap kesempurnaan di belakangnya, atau kelompok dewa duniawi tahap kesempurnaan, semuanya sedikit terkejut dan terkejut dengan pemandangan ini. Adapun para murid sekte pil sungai batu, setelah beberapa saat terkejut, mereka memasuki keadaan ekstasi. Mereka merasa sangat nyaman. Siapa yang memintamu menjadi begitu sombong? Sekarang anda sudah bertemu lawan yang tangguh, bukan? Bocah sombong. Jin Zichang langsung marah, tapi dia berhasil mempertahankan sedikitpun rasionalitas. Menilai dari metode Ningki barusan, murid ajaib yang dia bawa kali ini mungkin bukan tandingan Ningki dalam pertarungan satu lawan satu. Dari mana sekte pil sungai batu mendapatkan monster seperti itu? Jin Zichang tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia sepertinya menyadari tatapan mengejek Ying Chuan Feng, dan dia segera membuat keputusan. Tidak peduli apa, dia tidak bisa kehilangan muka di depan sekte pil sungai batu hari ini. Bahkan jika dia harus menghajarnya, dia tidak akan ragu. Kalian semua, bergabunglah dan tekan anak ini. Menguasai. Beraninya kamu tidak menaati kata-kata guru. Ya. Para jenius dari Istana Azure mendalam yang dibawa Jin Zichang saling memandang. Kemudian, mereka menghubungkan kim mereka dan tubuh mereka bersinar dengan cahaya yang sama. Pembentukan. Tak tahu malu, biarpun kita menyerang bersama, kita masih perlu menggunakan formasi. Huh. Jadi para penggarap di dunia luar ternyata tidak sehebat itu. Ketika murid-murid sekte pil sungai batu melihat ini, mereka semua mengutuk keras-keras. Baru saja, mereka tidak berani bersuara karena memang tidak ada seorangpun di sekte pil sungai batu yang bisa menandingi Jin Zichang dan kelompok muridnya. Tapi sekarang berbeda. Dengan kehadiran Ningki, mereka tidak percaya bahwa kelompok Dewa Bumi ini bisa menandingi Ningki. Lebih dari 300. Jelas sekali, para Dewa Bumi ini belum memasuki papan peringkat abadi duniawi. Hanya 100 jenius teratas di papan peringkat abadi duniawi yang memiliki kemampuan untuk melawan Dewa Surga. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa setelah pihak lain memilih untuk mengeroyok mereka, mereka benar-benar menampilkan semacam rangkaian serangan berturut-turut. Ini benar-benar tidak tahu malu. Selusin Dewa Bumi di depan Ningki memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Setelah melakukan semacam susunan serangan berturut-turut, Kim mereka bergabung bersama dan menjadi lebih kuat daripada surga abadi tahap awal biasa. Melihat ini, ekspresi elangcuan Feng dan tetua lain dari sekte pil sungai batu sedikit berubah. Murid biasa mungkin tidak bisa melihat kekuatan susunan ini, tapi mereka bisa. Lusinan Dewa Bumi di tahap puncak sekte pil sungai batu sudah bisa mengeluarkan kekuatan Dewa Surga tahap awal. Bukankah susunan seperti ini terlalu menakutkan? Ini mungkin kesenjangan antara dua warisan, dan juga salah satu alasan mengapa Dewa Dunia Luar memandang rendah bintang leluhur. Membunuh Ki Abadi yang agung menyapu Ningki seperti gelombang yang mengamuk. Ketika hendak mencapai Ningki, gelombang pasang yang mengamuk berkumpul dan berubah menjadi pedang terbang yang bukan pedang abadi, tetapi bahkan lebih kuat dari pedang abadi. Itu memiliki aura yang hampir mirip dengan artefak Sudodao. Array macam apa ini? Elangcuan Feng terkejut. Formasi macam apa yang mampu memungkinkan keberadaan pada tahap kesempurnaan alam abadi duniawi untuk memadatkan energi grendao? Mungkinkah warisan Istana Azure yang mendalam jauh lebih kuat daripada warisan Sekte Pil Sungai Batu? Niat membunuh yang mengerikan melanda segala arah. Dalam sekejap, seluruh Sekte Pil Sungai Batu dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan ini. Itu bukanlah niat membunuh biasa, tapi niat membunuh yang mengandung aura Dao Agung. Dao Pembantaian Jin Zichang menyeringai dan menatap elangcuan Feng dengan dingin. Apakah ini jenius yang dikembangkan oleh Sekte Pil Sungai Batumu? He he, dia akan mati hari ini. Itu belum tentu benar. Elangcuan Feng memasang ekspresi aneh di wajahnya. Jin Zichang sedikit tertegun karena reaksi elangcuan sedikit aneh, dan jejak kebingungan baru saja muncul di benaknya ketika dia melihat murid-murid pribadinya pada tahap kesempurnaan alam abadi duniawi mengeluarkan teriakan nyaring saat mereka diledakkan. Adapun aura grendao of slater, langsung lenyap. Tidak ada seorangpun di rumah Azure mendalammu yang bisa bertarung. Ningki tertawa. Hahaha. Semua orang di Sekte Pil Sungai Batu tertawa terbahak-bahak. Kelompok Dewa Bumi Rumah Azure mendalam yang tak terkalahkan di mata mereka kini jatuh ke alam abadi bumi tahap akhir. Kurang ajar kau. 2.447. Rumah Azure yang mendalam ini tidak tahu malu. Para murid dari Sekte Pil Sungai Batu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Bahkan seorang kultifator tahap puncak Sekte Imortal ikut bergabung. Apakah ini masih sebuah tantangan? Mata Ningki menyipit. Meskipun Chen Xi berada pada tahap kesempurnaan alam abadi surgawi, Chen Xi sedikit lebih kuat daripada orang-orang seperti Lu San yang pernah dia temui di masa lalu. Tetapi. Terus. Tubuh Ningki bergerak sedikit dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan kultifator tahap puncak Sekte Imortal. Pada saat ini, delapan gerbang tersembunyi dalam dari sembilan gerbang tersembunyi dalam dibuka. Vitalitas darahnya mendidih seperti tungku dan kekuatan yang sangat menakutkan menyebar dari tubuhnya ke lengannya dan kemudian ke telapak tangannya, tanpa ampun menghantam wajah orang yang tertegun itu. Bang! Suara tajam bergema di langit. Kultifator tahap puncak Sekte Imortal dikirim terbang di depan mata semua orang. Tubuhnya terjebak di ruang kosong yang jaraknya ratusan kaki dari kerumunan. Suasananya sangat sunyi bahkan suara pin drop pun bisa terdengar. Bahkan Cuan Feng dan Jin Zichang telah berhenti berkelahi dan menatap kekejauhan. Kakak senior, kultifator tahap puncak Sekte Imortal lainnya berseru. Dia terbang untuk memeriksa cedera kakak laki-lakinya dan menariknya keluar dari tanah. Semua orang melihat ada banyak lingkaran di lehernya. Seolah-olah, kepalanya banyak berputar selama proses terbang. Namun, cedera ini tidak berakibat fatal bagi dewa surgawi yang sempurna. Dia masih menahan nafas terakhirnya, tetapi mata, lubang hidung, telinga dan mulutnya semuanya berdarah. Sialan, Cuan Feng, beraninya kau menipuku. Orang ini jelas bukan seorang mid-earth imortal. Katakan padaku, apakah dia seorang tetua abadi emas dari Sekte Pil Sungai Batu yang menyamar? Harta macam apa yang dia gunakan untuk menyembunyikan auranya? Bahkan aku tidak bisa mendeteksinya. Jin Zichang memandang Cuan Feng dengan marah. Di matanya, Cuan Feng bahkan lebih tidak tahu malu darinya. Dia adalah dewa bumi tengah. Apakah kamu buta? Kata Cuan Feng ringan. Dia tampak tenang di permukaan, tapi dia sangat terkejut dengan serangan ningki. Keterkejutannya tidak kalah dengan Jin Zichang. Karena dia tahu bahwa ningki adalah seorang ert imortal tahap menengah, mustahil baginya untuk menyembunyikan kultivasinya. Tapi, ningki harus menggunakan palu emas ungu gunung dan sungai untuk menekan dewa langit. Sekarang, bahkan dewa langit puncak abadi dari Istana Azure yang mendalam bukanlah tandingannya. Tingkat kekuatan apa yang dia miliki? Saya khawatir bahkan golden imortal tahap awal tidak akan dapat dengan mudah menekan anak ini, bukan? Hanya dalam beberapa dekade, manusia abadi telah berkembang sedemikian rupa. Saya khawatir latar belakang anak ini jauh lebih kuat daripada rumah Azure yang mendalam. Elang Cuan Feng menghela nafas dalam hati. Semua orang tahu bahwa ningki bukanlah penduduk asli bintang leluhur. Apakah itu golden imortal atau bukan? Aku akan tahu setelah aku mencobanya. Jin Zichang memandang ningki dengan ekspresi dingin. Saat dia hendak bergerak, aura yang kuat dan menakutkan langsung menyelimuti Jin Zichang, menyebabkan dia merasa kedinginan. Dia tidak berani bertindak gegabuh. Kepala keluarga. Semua orang buru-buru memberi hormat pada sosok yang tiba-tiba muncul di udara. Iya. Sungai batu leluhur tersenyum dan mengangguk. Kemudian, pandangannya tertuju pada ningki, ning kecil, mengapa kamu bebas datang ke sekte pil sungai batuku hari ini? Hah, anak ini bukan dari sekte pil sungai batu. Jin Zichang terkejut, dan ekspresinya langsung menjadi agak jelek. Ning bocah. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan memandang ningki dengan tidak percaya. Peringkat keabadian pertama di bumi, ning beiksuan. Nama keluarganya juga ning. Saya di sini untuk menukar sesuatu. Ningki tersenyum. Katakan saja padaku apa yang kamu inginkan. Aku akan memberimu diskon 50%. Kata leluhur sungai batu sambil tersenyum. Terima kasih banyak, Patriark. Ningki tersenyum. Kemudian, pandangan sungai batu leluhur tertuju pada Jin Zichang. Jin Zichang saat ini sedang mengalami tekanan yang sangat mengerikan. Dahinya sudah mengeluarkan keringat dingin. Apa yang kamu tunggu? Iya. Jin Zichang menunduk dan menjawab. Kemudian, dia buru-buru meninggalkan sekte pil sungai batu bersama murid-muridnya, yang terluka parah dan hanya memiliki satu surga abadi di antara mereka. Para murid dari sekte pil sungai batu memandangi punggung Jin Zichang yang panik dengan tatapan sombong di mata mereka. Jika Jin Zichang tidak ingin menyerang ningki, sungai batu leluhur tidak akan muncul, tetapi dia ditekan oleh sungai batu leluhur. Meskipun dia berasal dari istana Azure yang mendalam, dia hanyalah seorang dewa emas awal. Menghadapi dewa emas luo agung yang telah memperoleh buah dao, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak berani menjadi sombong seperti di depan elang Chuan Feng. Tuan, kakak muda dan yang lainnya, kita harus membalaskan dendam mereka. Satu-satunya puncak sekai imortal yang tidak terluka memelototi Jin Zichang. Kali ini, mereka mengikuti Jin Zichang ke bintang leluhur karena dua alasan. Pertama, mereka ingin melihat apakah ada harta karun di bintang leluhur, dan kedua, Jin Zichang berasal dari bintang leluhur, dan dia ingin mengunjungi seorang teman lama. Dia mengira itu hanya perjalanan santai, tapi dia tidak menyangka. Sekte Stoney River Pill sendiri telah menderita kerugian besar. Lebih dari selusin budidaya keajaiban bumi abadi telah menurun, dan bahkan murid sejati langit abadi pun setengah mati. Tentu saja, kita perlu membalas dendam, tapi kita perlu memikirkan bagaimana melakukannya. Pertama, bawa saudara-saudaramu ke bintang leluhur. Sebentar lagi, akan ada orang jenius dari daftar peringkat abadi bumi yang datang ke bintang leluhur. Di saat itu, orang-orang di belakang mereka juga akan datang. Mungkin Dewa Mas Luo Agung dari rumah Azure yang mendalam juga akan datang. Sekte Pil Sungai Batu tidak berarti apa-apa bagi kami. Jin Zichang berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, dia merasa perlu untuk mengetahui lebih banyak tentang Ning Beksuan. Dia ingin tahu apakah orang ini adalah Golden Immortal dari Earth Immortal Ranking. Kaka Senior Ning Para murid dari Sekte Pil Sungai Batu berkumpul di sekitar Ning Ki, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan atau kekaguman. Bahkan Hua Congguang dan tetua surgawi lainnya memandang Ning Ki dengan cara yang sangat berbeda. Cukup banyak dari mereka yang menundukkan kepala karena merasa bersalah. Mereka pernah mencoba membunuh Ning Ki sebelumnya, tetapi tidak pernah berhasil. Mereka senang mereka tidak melakukannya, jika tidak, mereka akan mati di tangan Ning Ki. Baiklah, kalian semua, mundurlah. Kata leluhur Sekte Pil Sungai Batu. Para murid dari Sekte Pil Sungai Batu mundur ke samping, tetapi mereka masih bersemangat. Kultifasi Ning Ki dan kemampuannya mengalahkan Jin Zichang dan yang lainnya membuat mereka menantikan untuk bertemu dengannya. Adik Ning, kamu ingin menukarnya dengan apa? Leluhur Sekte Pil Sungai Batu memandang Ning Ki sambil tersenyum. Saya ingin menukar beberapa materi spiritual dengan Pil Roh Surgawi. Apakah Anda punya tambahan? Ning Ki tersenyum. Pil Roh Surgawi. Tahukah di acara memurnikan roh langit dan bumi? Bahkan leluhur Sekte Pil Sungai Batu pun terkejut. Ini bukan tempat untuk berbicara. Adik Ning, tolong ikuti aku. 2448 Sekte Ramuan Sungai Batu Di Aula Tamu Penatua Chuan Feng dan para tetua lainnya berdiri di belakang Sungai Batu leluhur. Tatapan semua orang tertuju pada Ning Ki. Mata mereka dipenuhi kecurigaan dan keterkejutan. Menukar tiga Pil Roh Surgawi kelas atas dengan bahan alkimia. Leluhur Si He mengira dia salah dengar, jadi dia memastikannya lagi. Sebagai salah satu dari delapan Grand Master Alkimia Agung di Ying Su, dia juga ahli dalam menyempurnakan Pil Roh Surgawi. Namun, nilai terbaik yang bisa dia perbaiki hanyalah kelas atas tingkat tiga. Tidak semua kuali bisa mencapai level seperti itu. Pada dasarnya, hanya satu dari seratus kuali yang dapat diproduksi. 98 kuali adalah kelas menengah kelas tiga dan satu kuali kelas bawah tiga. Dengan kata lain, sebagai Daluo Golden Celestial, keterampilan alkimia leluhur Si He hanya dapat menjamin bahwa dia dapat menyempurnakan Pil Roh Surgawi tahap ketiga kelas menengah. Sekarang dia mendengar bahwa Ningki ingin menukar Pil Roh Surgawi tahap ketiga kelas atas dengan bahan alkimia, sungguh sulit dipercaya. Bagaimanapun, itu adalah Pil Roh Surgawi tingkat tiga, bukan Pil Roh Bumi tingkat dua. Tidak buruk. Ningki tersenyum dan menganggu. Dengan membalikkan telapak tangannya, Pil Roh Surgawi kelas atas tingkat ketiga yang tembus pandang dan tampaknya memiliki kiputih yang berenang di dalamnya muncul di depan semua orang. Semua orang secara tidak sadar menghitung kiputih di dalam Pil. Pil Roh Surgawi tidak memiliki aroma yang khas. Untuk menilai kualitasnya, mereka harus menghitung kiputih di dalam Pil. Pil Roh Surgawi tingkat rendah memiliki tiga hingga lima kiputih. Yang kelas menengah memiliki enam hingga sepuluh kiputih. Yang bermutu tinggi memiliki sebelas hingga dua puluh kiputih. Dan yang bermutu tertinggi memiliki dua puluh satu hingga tiga puluh kiputih. Kiputih adalah inti dari Pil Roh Surgawi. Semakin banyak kiputih, semakin kuat efeknya. Satu dua tiga. Dua puluh lima, dua puluh enam. Tiga puluh. Ini adalah Pil Roh Surgawi tingkat tiga yang sempurna. Apakah Ningbeksuan benar-benar menyempurnakannya sendiri? Semua orang tersentak dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Mereka berpikir bahwa Pil Roh Surgawi yang dikeluarkan Ningki akan memiliki sekitar dua puluh kiputih. Mereka tidak menyangka kualitasnya setinggi itu. Tidak buruk, ini memang Pil Roh Surgawi tingkat tiga. Bahkan aku tidak dapat menyempurnakan sesuatu dengan kualitas seperti ini. Sungai batu leluhur dengan lembut melambaikan tangannya, dan Pil itu jatuh ke tangannya. Setelah memeriksanya dengan cermat, dia hanya bisa menghela nafas. Dia memandang Ningki dan berkata, Adik Ning, Pil Roh Surgawi yang ingin kamu tukarkan semuanya memiliki kualitas ini. Hampir sama. Ningki mengangguk. Tiga puluh garis kiputih tidak bisa muncul sekaligus. Kebanyakan dari mereka berusia antara 28 dan 30 tahun. Saya katakan sebelumnya bahwa saya akan memberi Anda diskon 50 persen, jadi saya akan menepati janji saya. Pil Roh Surgawi langkah ketiga kelas atas dapat ditukar dengan 15 set bahan alkimia. Saya akan memberi Anda 30 set, yang bisa berupa mempertimbangkan harga biayanya. Bagaimana menurut Adik Ning? Kata leluhur sungai batu. Kalau begitu aku akan menukarnya dengan 45 ribu Pil Roh Surgawi. Ningki tertawa. His, melancuan menjadi gila. His, desis suduocun. His, Hua Congguang terkesiap. His, banyak dewa surgawi dan tetua abadi emas semuanya menatap dengan kaget. His, sungai batu leluhur. Semua orang menatap kosong ke arah Ningki, bertanya-tanya apakah kata-katanya hanya lelucon. Bahkan sekte Pil Sungai Batu hanya membagikan 2 ribu Pil Roh Surgawi setiap tahunnya. Kebanyakan di antaranya adalah Pil tingkat 3 tingkat bawah, dan hanya sedikit yang merupakan Pil tingkat 3 tingkat menengah atau Pil tingkat 3 tingkat atas. Tapi sekarang, Ningki mengusulkan untuk menukar 45 ribu Pil Roh Surgawi tingkat 3 kelas atas dengan bahan alkimia. Ini terlalu luar biasa. Adik Ning, apakah kamu bercanda? Kata leluhur sungai batu sambil tersenyum. Eh, apakah itu berlebihan? Saya bertanya-tanya berapa banyak materi spiritual yang dapat diberikan leluhur kepada saya. Ningki bertanya ragu-ragu. Ekspresi leluhur sungai batu menjadi sangat serius. Sepertinya pihak lain tidak bercanda. Dia benar-benar memiliki Pil Roh Surgawi sebanyak itu. Dari mana orang ini mendapatkan lebih dari 40 ribu Pil Roh Surgawi? Apakah dia meninggalkan makam leluhur dari Dewa Abadi atau bahkan Dewa Sejati Tai? Ngomong-ngomong, memang ada banyak makam yang tersembunyi di planet leluhur, tapi sudah bertahun-tahun tidak muncul. Sekarang, semua orang curiga Ningki telah menemukan makam seperti itu. Tidak ada yang percaya bahwa Ningki bisa memurnikan Pil Roh Surgawi ini sendirian. Lagi pula, waktunya tidak cukup. Sudah berapa lama sejak Ningki pergi? Hanya beberapa dekade. 300 ribu materi spiritual. Ini adalah jumlah total Pil Roh Surgawi yang tersisa dari sekte Pil Sungai Batu saya. Saya akan menukarnya dengan 10 ribu Pil Roh Surgawi. Kata leluhur Sungai Batu setelah beberapa pertimbangan. Jika itu adalah Pil lain, dia mungkin tidak bisa mengeluarkan semua materi spiritual yang dimilikinya. Namun, kebetulan dia menukarnya dengan Pil Roh Surga. 10 ribu Pil Roh Surga ini sangat bermanfaat bagi sekte Pil Sungai Batu. Setidaknya untuk saat ini, Dewa Surga dari sekte Pil Sungai Batu akan dapat mengkonsumsinya. Nilai Pil Roh Surgawi akan meningkat pesat, dan itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi seseorang. Terima kasih, leluhur. Ini 10 ribu Pil Roh Surgawi tingkat 3 kelas atas. Silakan lihat. Ningki sedikit kecewa. Dia mengira dia akan bisa menukar semuanya. Dia tidak menyangka bahwa sekte Pil Sungai Batu akan memiliki stok yang sangat sedikit. Namun, bisa menukar 300 ribu tidaklah buruk. Sedangkan sisanya, dia akan mencari Clear Tracer Pavilion. Dengan kekuatan sekte kejelasan tinggi, dia akan dapat dengan mudah menukarnya. Leluhur Sihem mengambil cincin interspatial dari Ningki dan memindainya dengan pikiran ilahi. Apa yang dia lihat adalah Pil Roh Surga Peringkat 3 terbaik. Dia tidak bisa tidak bertanya pada Ningki, adik Ning, apakah kamu menggali makam dewa? Hah. Ningki terkejut. Hem, Cuan Feng, ambil materi spiritualnya. Sungai Batu Leluhur menggelengkan kepalanya dan tidak lagi bertanya tentang masalah ini. Dia menoleh keelang Cuan Feng dan memerintahkan. Segera, Ningki dan Sungai Batu Leluhur menyelesaikan transaksi dan menuju ke Pasar Lianghe dengan 300 ribu materi spiritual Pil Roh Surgawi. Hanya dalam waktu singkat, sudah banyak perahu peri yang tiba di bintang leluhur. Saat Ningki bergegas, dia melihat perahu peri yang sangat besar melayang di atas kepalanya. Tidak berlebihan jika menyebutnya kapal perang, dan sepertinya memiliki aura yang mirip dengan pedang misterius orang tua. Nak, benua bintang leluhur manakah ini? Tiba-tiba, aura menyapu Ningki. Ningki bergerak dan muncul di kapal perang. Di depannya berdiri seorang lelaki tua berambut merah, dan di belakangnya berdiri banyak dewa emas, dewa surgawi, dan dewa duniawi. Mata semua orang tertuju pada Ningki, dan ada senyuman tipis di wajah mereka. Rasanya seperti penduduk kota memasuki pedesaan dan melihat daerah pedesaan. Ningki tersenyum. Ini adalah Provinsi Fenglin. Provinsi Fenglin. Pria tua berambut merah itu memandang Ningki dengan sedikit kenangan di matanya. Orang lain yang meninggalkan bintang leluhur. Pikiran Ningki bergerak. Leluhur, konon bintang leluhur adalah negeri yang mengalami kemunduran, tapi saya dapat melihat aura anak itu cukup kuat. Tiga dewa emas di samping lelaki tua berambut merah itu saling memandang, dan salah satu dari mereka memandang Ningki sambil tersenyum. He he. Pria tua berambut merah itu memandang Ningki dari ujung kepala sampai ujung kaki lalu melambaikan tangannya. Sama seperti bagaimana dia datang, Ningki entah kenapa kembali ke tempatnya sebelumnya, dan ketika dia melihat ke atas lagi, perahu peri telah hilang. 2449 Ningki terus menuju pasar Lianghe, tapi tidak lama kemudian, dia mendengar raungan marah dari jauh. Tampaknya ia berkata, beraninya kamu menipuku. Sosok Ningki bergerak, dan dia menggunakan seni misterius 89 tingkat pertama, berubah menjadi elang. Dia mengepakkan sayapnya dan segera sampai di pasar Lianghe. Paviliun harta karun sangking. Nyonya jade menghela nafas saat melihat Ningki. Baru 10 tahun berlalu, apakah dia datang untuk menjual artefak dao tingkat rendah lagi? Tuan muda besuan, saya ingin tahu apa yang anda rencanakan untuk dijual kali ini. Nyonya jade berkata sambil tersenyum. Apakah pavilion harta karun anda memiliki materi spiritual untuk menyempurnakan pil roh surgawi? Kata Ningki. Bahan spiritual untuk menyempurnakan pil roh surgawi. Bukankah penatuasu memberi anda 100 ribu set materi spiritual terakhir kali? Nyonya jade sedikit terkejut. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa Ningki telah memurnikan ratusan ribu set materi spiritual ini menjadi pil roh surgawi. Tidak ada yang namanya terlalu banyak materi spiritual. Ningki berkata sambil tersenyum. Tuan muda, apakah anda berencana menggunakan batu abadi atau artefak dao tingkat rendah untuk menukar materi spiritual? Madam jade tersenyum, sedikit antisipasi di matanya. Dia mendapat banyak keuntungan dari transaksi Ningki. Artefak dao tingkat rendah. Ningki mencibir dalam hatinya, gunakan pil roh surgawi kelas 3 kelas atas. Pil roh surgawi kelas 3 kelas atas. Ekspresi Madam jade tidak jauh berbeda dengan ekspresi Forever Fatter Stoney River dan yang lainnya. Ketika Ningki mengeluarkan pil roh surga dan memastikan peringkatnya, dia terkejut. Pada akhirnya, dia mencapai kesepakatan dengan Ningki. Satu pil roh surga tingkat 3 kelas atas dengan imbalan 15 set bahan alkimia. Selain itu, dia bisa membuat Ningki memakan semuanya 35 ribu. Totalnya 525 ribu. Kali ini, Ningki menunggu selama sebulan. Su Chang Feng tidak datang secara pribadi, dan sebagai gantinya adalah dewa surgawi tahap kesempurnaan lainnya yang datang. Setelah kesepakatan selesai, orang itu bahkan mengobrol sebentar dengan Ningki, dan dia sepertinya ingin mengamati keunikan peringkat pertama di peringkat abadi bumi dari jarak dekat. Pada saat yang sama, dia bertanya apakah Ningki tertarik. Ningki tentu saja menolak pergi ke Sekte Sangking sebagai tamu. Apa yang lebih penting daripada meningkatkan budidayanya? Sekte Suanjian. Di bawah pimpinan pedang misterius orang tua, berbagai pemimpin puncak, tetua, dan murid Sekte tiba di ruang terbuka yang sangat besar di depan gerbang gunung. Di langit di atas Sekte pedang misterius berdiri sebuah perahu peri, dan di atasnya berdiri seorang lelaki tua berambut merah, yang sedang memandangi pedang misterius lelaki tua. Tua bangka, kamu belum mati. Beberapa saat kemudian, lelaki tua berambut merah itu berbicara. Sekte Suanjian sedang gempar, orang ini benar-benar berani menyebut leluhurnya seperti itu. Mata dari berbagai pemimpin puncak menunjukkan sedikit kemarahan. Hanya murong dan yang lainnya yang sepertinya mengingat sesuatu. Dalam ingatan mereka, lelaki tua berambut merah di depan mereka ini tampak familiar. Kamu satu tahun lebih tua dariku. Jika kamu tidak mati, bagaimana aku berani mati? Hentikan omong kosong itu. Apa yang para petinggi ingin Anda lakukan? Kata pedang misterius patua dengan acuh tak acuh. Di atas, para petinggi tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan ekspresi terkejut muncul di mata mereka. Ada satu hal yang telah mereka ketahui sejak mereka menjadi petinggi sekte Suanjian, dan itu adalah bahwa sekte Suanjian bukanlah sekte independen. Meskipun diciptakan oleh patua pedang misterius, kenyataannya, sekte Suanjian masih berada di wilayah Abadi Langya. Itu adalah anak sekte yang sangat terkenal. Namun, setelah bertahun-tahun, sekte atas legendaris tidak pernah muncul, dan tidak ada yang datang ke bintang leluhur, menyebabkan mereka sudah lama melupakan masalah ini. Sekarang, mendengarkan percakapan antara patua pedang misterius dan lelaki tua berambut merah, pihak lain sepertinya berasal dari wilayah Abadi Langya. Sekte atas dari sekte Suanjian. Bukankah bintang leluhur menghasilkan peringkat pertama dari peringkat Abadi Bumi? Master sekte berpikir bahwa keberuntungan bintang leluhur tampaknya mulai pulih, dan mungkin ada makam ilahi yang perkasa muncul, jadi dia meminta kami untuk mencari jalannya terlebih dahulu. Awalnya saya ingin pergi ke Provinsi Fenglin untuk bertemu dengan beberapa teman lama, tetapi di tengah jalan, seorang anak berbohong kepada saya dan mengatakan bahwa ini adalah Provinsi Fenglin. Saya harus memberinya pelajaran yang bagus. Kata lelaki tua berambut merah itu dengan marah. Pedang misterius orang tua, serta berbagai eselon atas dan murid sekte Suanjian, memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Bukankah peringkat pertama dari peringkat keabadian bumi adalah murid sekte Suanjian mereka, Ningbei Suan? Dan dari kelihatannya, pihak lain sepertinya tidak mengetahui hal ini sama sekali. Keberuntungan mulai pulih, apakah semudah itu? Kata pedang misterius Pak Tua Datar. Kamu tidak percaya padaku, Master Sekte dari Sekte Yi Suan secara pribadi telah menghitung bahwa dalam 200 tahun, harta karun yang luar biasa akan muncul di bintang leluhur, dan harta karun ini mungkin akan merevitalisasi bintang leluhur dan menjadikannya tempat kelahiran dewa. Dalam nama, berita ini telah menyebar ke beberapa alam abadi. Sekte Angin dan Awan, Sekte Matahari yang Mendalam, Wu, Sekte Wang, dan seterusnya, Sekte Superior dari Sekte tersebut juga sedang dalam perjalanan. Orang tua berambut merah itu tersenyum. Master Sekte dari Sekte Yi Suan. Apakah dia makhluk perkasa yang memiliki kekuatan Raja Abadi, tetapi tidak mau dianugerahkan oleh Kaisar Abadi Langya? Pedang Misterius Pak Tua sedikit terkejut. Jika lelaki tua berambut merah itu tidak berbohong, maka berita dari Master Sekte Yi Suan Sekte memang 80 hingga 90 persen benar. Bertahun-tahun yang lalu, bahkan Kaisar Abadi Langya secara pribadi telah mengakui bahwa dia lebih rendah daripada Master Sekte dari Sekte Yi Suan dalam Dao Ramalan. Murid-murid Sekte Yi Suan semuanya sangat mistis, dan pemahaman mereka paling dekat dengan Dao Surgawi. Yi Suan Dao, yang dekat dengan Dao Surgawi. Di pihak Sekte Pedang Mistik, semua orang tampak sedikit terkejut. Menurut apa yang dikatakan lelaki tua berambut merah itu, tidak lama lagi bintang leluhur akan berkumpul dan menjadi tanah militer. Bagi mereka, ada manfaatnya, tetapi kerugiannya lebih besar lagi. Pada saat itu, Sekte Pedang Mistik mungkin akan direduksi menjadi Sekte Kelas 2, bukan? Mungkin hanya itu. Hanya dengan Sekte Yu King, mereka dapat melawan kekuatan ini. Itu benar, itu adalah Master Sekte dari Sekte Yi Suan. Orang tua berambut merah itu mengungkapkan sedikit kekaguman di matanya, dan kemudian berkata dengan serius, jadi, kita harus mulai bersiap lebih awal selama periode waktu ini. Jika ada jejak makam ilahi, kita harus mengirim orang kali ini, saya membawa kembali banyak jenius dari Sekte, dan ada beberapa makam ilahi yang Anda dan saya tidak bisa masuki. Tetapi para jenius ini memiliki tingkat kultivasi yang rendah, sehingga mereka bisa masuk. Ketika saatnya tiba, tugas merebut sumber daya akan diserahkan kepada mereka. Murid dan cucu Anda, kirimkan saja mereka untuk mengumpulkan informasi. Kata-kata ini secara langsung menyebabkan semua orang di Sekte Pedang Mistik merasa tidak nyaman, terutama para murid sejati dan para jenius dari Sekte Dalam. Namun, ketika mereka melihat ratusan Dewa Bumi dan Dewa Surga di belakang lelaki tua berambut merah itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk menelan seteguk air liur. Semangat kelompok orang ini sepertinya lebih kuat dari mereka. Mungkinkah mereka mirip dengan kelompok orang yang menantang berbagai Sekte beberapa waktu lalu? Untungnya, kita masih memiliki Ning Bei Suan. Dan setidaknya di tahap Earth Immortal, Sekte Pedang Mistik kita tidak akan lebih lemah dari mereka. Murid Sekte Dalam dari berbagai gunung tiba-tiba memikirkan hal ini. Mengapa murid dan cucu saya harus pergi dan mengumpulkan informasi? Pedang Misterius Pak Tua mengangkat alisnya. 2450. Wow, kamu masih berani tampil. Pria tua berambut merah itu tertawa dan mengulurkan tangan untuk meraih Ning Bei. Ning Bei baru saja kembali dari pasar Liang He, dan kecepatannya terlalu cepat. Dia melihat lelaki tua berambut merah itu saat dia tiba di Sekte Suanjian, tapi sudah terlambat baginya untuk pergi sekarang. Kiao, kamu berani menyerang murid Sekteku. Pedang Misterius leluhur menjadi marah. Bayangan emas muncul di langit di atasnya. Itu adalah pohon abadi yang menghasilkan tiga buah. Begitu sosok itu muncul, semua orang yang hadir merasakan kekuatan luar biasa terpancar dari tubuh leluhur Suanjian. Suanjian, apakah kamu gila? Orang tua berambut merah itu kaget. Pohon abadi dengan empat buah juga muncul di atas kepalanya. Kedua kekuatan itu saling menahan, menyebabkan semua orang yang hadir merasa santai. Beg Suan, pergilah ke belakangku. Pedang Misterius orang tua berteriak pada Ningki. Ningki menganggup dan muncul di belakang pedang Misterius orang tua dalam sekejap. Dia memandang lelaki tua berambut merah itu dengan ekspresi aneh. Bukankah dia akan pergi ke Provinsi Fenglin? Mengapa dia muncul di Sekte Suanjian? Apakah dia secara khusus datang untuk menemukannya? Dia benar-benar orang tua yang pendendam. Ningki berpikir dalam hati. Pria tua berambut merah itu tiba-tiba menariknya ke perahu abadi dan berbicara dengan kasar. Ningki tidak dapat dibujuk, jadi dia secara alami memberitahu pihak lain bahwa ini adalah Provinsi Fenglin. Namun, apakah masalah sekecil itu layak dilakukan pihak lain untuk memobilisasi begitu banyak orang? Hem, Suanjian, anak ini adalah murid Sekte Suanjianmu. Pria tua berambut merah bernama Kiyau memandang pedang misterius orang tua dengan heran. Tentu saja. Pedang misterius pak tua mencibir. Jika kamu berani melukai sehelai rambut pun di kepalanya, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Saat dia mengatakan itu, para jenius di belakang Kiyau memandang Ningki dengan mata bingung. Dia hanyalah earth immortal tingkat menengah. Apakah layak bagi Zenith Heaven untuk melindunginya? Apa hebatnya anak ini? Kenapa kamu begitu gugup padanya? Meski begitu, dia berani berbohong padaku, jadi aku tidak bisa melepaskannya begitu saja. Kiyau mendengus. Tentang apa aku berbohong padamu? Pedang misterius pak tua mencibir. Pada saat ini, Ningki sedang mengukur pohon abadi di atas kepala mereka. Ini buah dao. Ningki samar-samar menebak bahwa ini mungkin adalah kekuatan sebenarnya dari Dewa Emas karena dia merasakan jejak aura grandao yang luar biasa dari buah-buahan di atas. Misalnya, aura grandao dari tiga buah pedang misterius orang tua melampaui Valet River Hammer milik Ningki. Adapun buah lelaki tua berambut merah, energi dao besar di dalamnya bahkan lebih tebal daripada milik Patriark Suanjian. Tiga, empat, mungkin jumlah buah ini adalah acuan untuk mengevaluasi kekuatan Dewa Emas yang sempurna. Pada saat ini, Ying Zheng Xuan, yang berdiri di belakang, menggerakkan bibirnya sedikit dan mengirimkan transmisi suara ke Ningki tentang asal usul tetua berambut merah. Meskipun dia tahu bahwa pihak lain mungkin dapat mendengar transmisi suaranya, dia tetap melakukannya. Sekte Suanjian masih memiliki sekte yang tinggi. Tampaknya vaksi di dunia asal tidaklah sederhana sama sekali. Meskipun dikatakan sebagai tanah yang mengalami kemunduran, masih banyak mata yang memperhatikan tempat ini. Penguasa sekte mistik-mistik mengatakan bahwa harta karun langka akan muncul di dunia asal dalam waktu 200 tahun. Aku ingin tahu apakah ini ada hubungannya dengan klan abadi kuno. Ningki berpikir dalam hati. Saya bertanya kepada anak ini provinsi mana ini, dan dia memberitahu saya bahwa ini adalah provinsi Fenglin. Kiao menunjuk ke arah Ningki dan berkata dengan marah. Ketika sekte pedang mistik mendengar ini, mata mereka dipenuhi kekaguman saat mereka melihat ke arah Ningki. Bahkan murong dan tetua golden immortal lainnya juga sama. Mereka tidak punya nyali untuk mengatakan hal yang tidak masuk akal di depan dewa emas yang sempurna. Senior, kamu tiba-tiba menangkap anak ini, dan anak ini tidak tahu apakah kamu teman atau musuh. Bukankah normal jika merespons seperti ini? Ningki tersenyum. Itu benar. Elder Mysterious Swat menganggup puas, menatap Kiao dengan sedikit rasa Sadenfrude. Berani sekali kamu. Sang Patriark adalah dewa emas sempurna yang perkasa, dan apapun alasan yang Anda miliki, Anda tidak boleh menipu dia. Keajaiban dibalik Kiao tidak dapat menahannya lagi. Senyuman Ningki benar-benar meminta pukulan. Lidah yang tajam. Pedang Misterius? Apakah kamu akan berselisih denganku karena dia? Kiao melirik Ningki dengan dingin, lalu menatap pedang Misterius Fenatua. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa aura yang dipancarkan oleh pohon abadi di atas keduanya bahkan lebih agung. Hampir seluruh sekte pedang mistik diselimuti oleh kekuatan Misterius Dao Besar. Dewa emas di belakang kedua sisi memandang kedua pohon abadi dengan iri. Pohon pembekuan abadi dan buah dao adalah alam yang mereka impikan. Hanya dengan mencapai langkah ini seseorang dapat dianggap sebagai dewa sejati. Kalau tidak, semua yang berada di bawah dewa emas sempurna adalah semut. Kiao, apa yang kamu inginkan? Elder Misterius Swat mencibir, tidak menunjukkan kelemahan apapun. Semua orang merasa suasana saat ini sedikit tegang, dan kedua belah pihak sedikit gugup. Jika dua leluhur abadi emas sempurna bertarung, sekte pedang mistik pasti akan hancur menjadi reruntuhan, dan mereka juga akan terpengaruh. Bagaimana kalau begini, aku tidak akan menindas yang lemah. Bukankah anak ini berada di tahap earth immortal? Karena kamu sangat gugup padanya, bakatnya pasti cukup bagus. Bagaimana dengan ini, aku akan mengirimkan. Keajaiban bumi abadi terlemah di sisiku untuk bertarung dengannya. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, kami akan membiarkan masalah ini berlalu. Kiao mencibir. Orang-orang sekte pedang mistik memasang ekspresi aneh. Pedang misterius penatua tertawa. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Hem, mengapa orang tua ini begitu berterus terang? Kiao terkejut, lalu dia berbalik untuk melihat keajaiban bumi abadi yang dibawanya. Kali ini, selain dewa duniawi, dia membawa beberapa dewa bumi dan dewa surga. Ada lebih dari 70 keajaiban bumi abadi, semuanya berada pada tahap kesempurnaan bumi abadi, dan yang terlemah di antara mereka lebih kuat dari Heze dari sekte pedang mistik. Beberapa petunjuk dapat dilihat dari esensi, energi, dan semangatnya. Luobo, kamu datang. Kiao menunjuk salah satunya. Itu gendut, dia melihat ke kiri dan ke kanan, lalu menunjuk dirinya sendiri dengan ragu. Leluhur, apakah aku yang paling lemah? Masih belum keluar. Alis Kiao bergerak-gerak. Luobo terkejut, dan segera terbang, berdiri di belakang Kiao dengan ekspresi tidak puas. Dia tidak mau mengakui bahwa dia adalah yang terlemah di antara dewa bumi yang dibawah Kiao. Yang lain tidak dipilih oleh Kiao, dan semuanya menghela nafas lega, mata mereka menunjukkan sedikit rasa Sadenfrude, tidak tahu apakah itu mengarah ke Luobo atau Ningki. Biarkan dia bernafas, jangan bunuh dia, jangan sampai orang tua ini melawanku sampai mati. Kiao berkata dengan acuh tak acuh. Iya, leluhur. Luobo mengangguk, lalu berdiri di depan Ningki, menangkupkan tangannya dan tersenyum, adik laki-laki, aku akan membiarkanmu melakukan tiga gerakan dulu. Saya akan membiarkan Anda melakukan tiga gerakan. Terlepas dari apakah itu murid sejati dari puncak utama atau para jenius dari berbagai puncak, ketika mereka mendengar kata-kata Luobo, tatapan aneh di mata mereka menjadi lebih berat.